Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mencari jaringan seluler di android seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara agar hotspot tidak bisa diaktifkan saat layar terkunci untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas nah buat teman-teman yang jaringan seluler di hpnya itu gak muncul jaringannya hilang ya artinya kalau jaringan hilang tentunya kita gak bisa gunakan internet kita gak bisa buka tiktok, gak bisa buka instagram dan sosial media lainnya nah buat teman-teman yang ngalami hal semacam ini kalian jangan buru-buru bawa ke tukang servis ya atau ke konter kalian bisa coba dulu menggunakan cara-cara yang saya bagikan kali ini nah kali ini saya akan bagikan beberapa tips dan cara ya yang bisa kalian coba oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke cara yang pertama nah untuk cara yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan cek ya cek provider yang kalian gunakan apakah memang sedang gangguan, sedang down jaringannya atau memang di hp kalian saja nah untuk cara ceknya kalian bisa coba tanya ke teman atau saudara kalian yang juga menggunakan provider yang sama dengan kalian mungkin disini kalian pakai M3 nah kalian bisa tanyakan ke sesama pengguna M3 apakah juga gangguan jaringannya hilang atau cuma di kalian saja nah kalau memang orang lain juga sama jaringannya hilang berarti memang sedang gangguan ya atau down untuk providernya nah kalau memang iya nggak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu jaringannya kembali normal nah kemudian kalau memang providernya itu nggak lagi gangguan artinya cuma di kalian saja jaringannya itu hilang nah langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah cek kuota data di hp kalian kenapa kita harus cek karena kadang kita tuh nggak sadar ya teman-teman kalau kuota data kita tuh habis atau mungkin kuotanya masih ada tapi ternyata batas waktunya itu sudah habis teman-teman jadi untuk kuotanya itu hangus nah itu bisa kita cek dulu ya kalau memang masih ada ternyata jaringannya juga nggak muncul nah langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan merestart hp kita ya teman-teman atau kita mulai ulang nah jadi dengan merestart hp itu bisa merefresh kembali hp kita ya karena dia menutup aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang sebelumnya nah setelah itu setelah kita restart kita bisa cek ya apakah jaringannya sudah muncul atau belum kalau di saya pribadi biasanya teman-teman kalau memang nggak lagi gangguan untuk providernya biasanya langsung muncul teman-teman untuk jaringannya ini nah kalau buat teman-teman yang belum muncul juga setelah restart langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah kita buka pengaturan nah kemudian disini ada koneksi kita klik kemudian kita pilih jaringan seluler nah disini kita bisa tentukan ya pakai SIM berapa yang hilang kita klik aja misalnya di SIM 1 nah ini kita alihkan dulu yang awalnya LTE 3G dan 2G kita ubah menjadi 2G dulu teman-teman nah setelah itu bisa kita tunggu ya beberapa saat lalu baru kita kembalikan ke jaringan LTE nya nah jika masih belum berhasil juga kita bisa pakai cara manual yaitu kita klik yang operator jaringan nah disini untuk pilih secara otomatisnya kita nonaktifkan teman-teman nah ini ini akan memutus Anda dari jaringan Anda saat ini nah ini kita klik OK kemudian kita pilih yang manual misalnya kita klik OK kita tunggu nah biasanya setelah kita nonaktifkan untuk pilih secara otomatis nanti akan muncul teman-teman jaringan yang tersedia itu apa aja nah disini kalian tinggal cari aja jaringan apa yang kalian pakai misalnya Indosat Kuridu kita klik aja nah begitu teman-teman biasanya langsung tersambung setelah kita pindah ke jaringan manual ini saya kembalikan lagi oke kemudian setelah lakukan cara ini dan masih belum berhasil juga langkah selanjutnya adalah dengan mereset jaringan ya teman-teman nah jadi caranya itu kita masuk ke pengaturan lalu kemudian kita scroll ke bawah kita cari manajemen umum nah di bawah ini ada reset kita klik nah disini ada banyak macam reset ya ada reset semua pengaturan pengaturan jaringan dan aksesibilitas nah kita pilih yang reset pengaturan jaringan nah reset pengaturan jaringan ini dia hanya mereset jaringan ya seperti wifi, data seluler, dan bluetooth ini tidak akan menghapus data-data penting di hp kita teman-teman jadi hanya jaringan aja nah kalau kita reset ini tujuannya untuk merefresh kembali jaringannya ya nah caranya ini teman-teman pilih aja pakai sim berapa sim 1 atau sim 2 nah setelah itu kita reset pengaturan nah tujuannya kita reset ini untuk merefresh kembali jaringannya ya jadi jaringannya itu disetel ke awal teman-teman nah setelah itu kalian bisa coba lagi ya lihat apakah jaringannya sudah muncul atau belum jika masih belum merhasil juga lakah terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan melepas kartu sim di hp kita teman-teman nah jadi itu kalian lepas dulu kartunya kemudian kalian pasang lagi nah setelah dipasang kita bisa coba restart dulu hpnya teman-teman nah setelah restart dan hpnya hidup kembali teman-teman bisa coba lihat ya untuk jaringannya apakah sudah muncul atau belum nah biasanya untuk cara terakhir ini cara yang paling ampuh ya teman-teman kalau memang sedang tidak gangguan nah jadi teman-teman bisa langsung coba saja cara yang sudah saya bagikan ini kalau memang cara pertama belum berhasil teman-teman bisa coba cara kedua ketiga dan selanjutnya pastinya untuk salah satu cara ini pasti bekerja ya teman-teman dan bisa mengembalikan jaringannya ke semula artinya jaringannya bisa muncul kembali dan bisa digunakan untuk internetan teman-teman oke jadi itu tadi ya teman-teman caranya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga cara yang sudah saya bagikan ini juga berhasil di teman-teman dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati